Sebanyak 30 jenazah korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 telah ditemukan. Empat diantaranya telah diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga. Tim Disaster Victim Identification atau DVI, Polda Jawa Timur pun mengamparkan tahapan proses identifikasi awal jenazah korban kepada awak media di rumah sakit bayangkara Polda Jatim, Sabtu 3 Januari 2015. Kita labeling, kemudian kita pilah. Namanya di sepilah lagi perempuan, anak dewasa. Kemudian kalau ada yang WNA, WNI, atau itu kita pilah. Kemudian kita siapkan dan di POSMETEM ada pejabat pengusahaan dihadiri 5 ekspert termasuk dengan peralatan taban X-ray macem-macem. Termasuk untuk dental panoramik peralatan kami. Tim DVI juga mengaku semakin mudah dalam proses identifikasi jenazah karena dibantus jumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Ahlinya yang didatangkan mulai dari UNER, UNER, UNGRA, UNDIP, UGM, semua ahli kita datangkan. Kami memang cukup sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian dari bantuan tim asing juga in progress, juga dalam pembicaraan dan akan ditindaklanjuti. Karena ada warga negara asing yang ikut jadi korban. Hingga saat ini baru 4 jenazah korban Air Asia KZ-8501 yang selesai diidentifikasi, yaitu Hayati Lutvia, Herunisa Haidar Fauci, Grayson Herbert Linaksita, dan Kevin Alexander Sucipto. Sementara 10 jenazah yang semalam tiba dari pangkalan bun masih dalam pros identifikasi.